Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultra Line hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Satuan Brimo Polda Sultra bersama pengurus daerah Bayangkari Polda Sultra melaksanakan bakti sosial pembagian 150 sembako di 3 desa nelayan di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe yakni Desa Sorue Jaya, Desa Tapulaga, dan Desa Pamataraya dan 1 Panti Asuhan Al-Ihlas di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendare, Kamis 28 Mei 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Agenda bakti sosial pembagian sembako ini dihadiri langsung oleh Ibu Kapolda Sultra, Nyonya Santi Merdisham, Ibu Wakapolda Sultra, Nyonya Pegi Yang Sultra, Ibu Irswasda Polda Sultra, Nyonya Emi Yudi, dan Ibu Dansat Brimobda Polda Sultra, Nyonya Elida Adarmasinaga. Sebelum menuju ke Kecamatan Soropia, pasukan elit Polda Sultra ini mengadakan apel singkat di Joglomakosat Brimobda Sultra untuk diberikan pengarahan oleh Kombes Polisi Adarmasinaga selaku Komandan Satuan Brimob Polda Sultra dan selanjutnya menuju ke Desa Sorue Jaya di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dalam rilis yang diterima oleh Sultra Line via WhatsApp, kegiatan ini juga melibatkan Kapolsek Soropia, Babin Kantip Mas, Koramil Soropia, dan Kepala Desa Setempat, dan di tiga desa ini mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Ibu Kapolda Sultra, Nyonya Santimer Disham dalam sebuah video wawancara yang dikirim kepada Sultra Line via WhatsApp, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dari Bayangkari Polda Sultra untuk membantu masyarakat yang terdapat COVID-19. Dan dalam kegiatan ini juga, Bayangkari Polda Sultra terus mengedukasi warga akan pentingnya budaya hidup bersih dan sehat, dan selalu menggunakan masker, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Dan kami bersama dengan pengurus Ibu Kapolda dengan Ibu Kapolda Sultra, turun langsung memberikan bantuan dari pagi hari ini, dan itu katerisiasi kami kepada peraturan sekitar selama COVID-19 pandemi ini. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk yang menerima. Ya, tetap pada peraturan pemerintah, menjaga kesehatan, bersihkan. Ya, yang paling sederhana itu aja, mungkin dari memakai masker, atau misalnya keluar rumah. Senada dengan itu, Kombes Polisi Adar Masinaga dan Sat Brimopolda Sultra melalui Kompol Polisi Aris Ralang menyatakan bahwa kegiatan ini juga melibatkan Polsek Soropia, Koramil Soropia, yang bekerja bahu-membahu menyalurkan sembako dari pengurus daerah Bayangkari Polda Sultra di tiga desa kecamatan Soropia dan satu panti asuhan di kecamatan Baruga, Kendari. Kami dari Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Polsek Soropia, Polsek Tandaib, dan Koramil Soropia menyalurkan bantuan dari Ibu Bayangkari Cabang, daerah Ibu Bayangkari, daerah Sulawesi Tenggara. Kegiatannya adalah memberikan sembako kepada masyarakat yang barangkali membutuhkan di kecamatan Soropia terdiri dari ada tiga desa, yaitu desa Tapulaga, desa Sorojaya, dan desa Pamataraya. Herman, kepala desa Sorojaya, sangat berterima kasih atas bantuan dari pengurus daerah Bayangkari Polda Sultra yang telah membantu warga desa Sorojaya dan semoga Bapak Ibu Polda Sultra sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada kepolisian Republik Indonesia terhersus Kapolda Sulawesi Tenggara yang saya cintai dan saya membahankan Ibu Kapolda Sulawesi Tenggara, Ibu Dasar Terimov bersama remongan yang mana pada hari ini beliau hadir di desa kami dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Begitu juga, Herman selaku kepala desa Pamataraya juga sangat berterima kasih kepada Polda dan Brimob Polda Sultra yang terus membantu masyarakat desa Pamataraya dalam menghadapi COVID-19. Terima kasih kepada pihak Polda Sultra yakni dari Brimob Polda Sultra yang membantu masyarakat kami yang kena dampak COVID-19 yang juga beberapa warga yang sangat membutuhkan sekali. Dari Kompleks Blok MBND Kendari, Jurnalis Sultralen Ismar Indarsa menggabarkan untuk Anda. Jurnalis Sultra